Kita inginkan kalau menikahkan bahwa selalu bahagia, mendapat sesuatu, sukses, bahagia, dan seterusnya. Artinya, ungkapan bahagia itu selalu kita asosiasikan dengan suatu kegembiraan. Ini bahagia itu seolah-olah ini dengan kebenaran. Saya inginkan untuk membahas kebahagiaan ini dalam konteks psikologi, kemudian dibanyakan dengan Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin sedikit, saya ingin bertanya ke kalian semua. Kira-kira yang bertangkap dalam, ataupun yang ada dalam benar kalian, teman-teman semua, maka itu bahagia itu, ataupun masing-masing punya definisi mungkin. Apa sih sebenarnya? Bahagia. Ada yang ingin memberikan, apa namanya? Jawaban? Ya mungkin, coba saya langsung nunggu aja, supaya sebenarnya. Ya. Ya. Sebenarnya, apa? Kira-kira. Apa yang bisa dibahas dari bahagia? Pernah-pernah, pernah bahagia? Hehehe. Atau sekarang, sekarang dalam kondisi bahagia atau kondisi sebaliknya? Sebaliknya kita nggak tahu. Ya. Apa yang bisa dibahas dari bahagia ini? Sebenarnya, sudah karena ya. Na, teman kita, kan? Ya, Corinthians, yang nas de kondisi bahagia. TepAME. Terempuan bahagia mer Oceanian Landa Kira-kira Hai 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 jadi ada hal lain saya juga bahwa bahwa emosi kemudian akan meraihkan pun yang baik kemudian akan meraihkan tadi dalam bentuk kontennya dia akan meraihkan senyuman berarti di kapal dari kebanyakan senyuman kalau sebenarnya gimana ya, apa yang bisa melakukan sesuatu yang berguna-guna meskipun jauh semua orang-orang yang berasakannya ya, seorang yang bisa terserah kita merasakan ya, kan seorang yang berasakannya ya, kan seorang yang berasakannya ya, kenapa yang tanya ini nah, yang pertama ketika kita mengandang psikologi sebagaimana kita tahu bahwa psikologi ini dalam secara kumpul ilmu sosial sainsis merupakan ilmu yang bermuda ya, artinya dia merasakan sebagai secara salah satu sains dalam kategori ilmu sosial yang akan termasuk dalam kategori ini sains itu bagaimana ini se-ibu sosial yang diperkembangkan di sekitar abadu se-abadu 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 kebelakangan ini kemudian psikologi ini bagaimana kita tahu dia menjadi sains sebenarnya dia mengandungsi metode dan sebagainya dari apa yang sebagaimana yang diterapkan dalam ilmu eksakter apakah dalam fisika dan sebagainya yang jelas kalau kita lihat dalam psikologi maka untuk memprosesu akibu seperti kita melakukan hal-hal yang sebanyak eksakter misalnya bagi artis indikator orang bahagia itu apa kemudian dikotifikasi dalam angka-angka ini kan gue ibu ya kalau kalian menghadapkan riset penelitian terkait dengan psikologi maka itu dibatang angka-angka misalnya artis dikotifikasi selesai menimumkan posisi posisi terus ada ekspresinya dibuat misalnya apa nata-nata nola dari nol sampai 10 kalau nilai 5 maka itu menunjukkan dikotifikasi dan dada selesai artinya itu dibuat ifikasi sekarang sementara kita tahu bahwa psikologi itu adalah sike artinya sike jiwa lobos artinya ilmu berarti sikologi adalah knowledge science of sike itu mengenai jiwa nah sementara jiwa ada satu antar jiwa yaitu antipulitom sesuatu ini yang bisa kita kita gas apa kita tidak punch kita sempur baik secara indah kita tidak bisa melihatnya lewat melihatnya dengan mata kepala kita atau kita pegang kita lulus kita rasa tidak bisa nah sementara daun sains itu harus sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris ini adalah salah satu norma dalam sains itu dalam sesuatu itu baik asal benar ketika dia bisa dibuktikan secara empiris bahwa hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris tidak dianggap sebagai sains ini kan ini norma yang mungkin kalian sebagai bagian dari komunitas ekologi ini adalah harus menerima itu tidak bisa tidak artinya ini jadi sebuah koken dalam sains atau dalam sains tidak apakah itu apakah itu dalam fisika atau kebenaran kita lulus sejauh mana dia rational dan sejauh mana dia empirical makanya objek-objek tidak masuk dalam kata kata yang empirical tidak dikatakan masuk dalam sains makanya dalam radio yang mempengarikan Tuhan dia jangan sebagai sains dan termasuk dalam maka kutinya adalah mengenai jiwa 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 jika kata tadi kalau kita tanya apa jiwa ada di mana apa yang ada masuk dengan jiwa apakah jiwa adalah apakah jiwa itu um artinya buat kita sebenarnya apa yang mana saya tidak sempurna roh mereka sedikit beruang jadi kami diuk kepada manusia semua beruang yang mana sah kenapa orang tiba-tiba ketika ada yang kecap kepalanya meninggal atau ada orang yang mungkin sakit jatuh mengatakan kumpulan tinggal apa harus juga di jatuh ini pertanyaan yang terkait dengan kepalanya karena ketika tidak memanai apa yang kita masukkan dengan kepalanya kan nanti kita meneraskan misalnya emosi nah emosi itu apa emosi dia perasaan berarti saya itu jiwa roh hidrati bukan sesuatu yang kalau anda senang misalnya yang senang tertak anda dan kalau kita saya kira saya kira saya happy yang saya senang saya senang saya percaya apakah tahan apakah muda apakah kelingannya apa muda tapi seperti di sebutkan bahwa ketika dia dia akan menyimpulkan rumah ya tadi sebutkan rumah ya dia 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 muda baik Tapi bisa progresikan nanti dalam bentuk fisik, ya misalnya sejumlahnya. Tapi, tidak semua orang yang sinum, kita katakan juga seperti itu. Ada orang yang sinum-sumlah sendiri, tetapi orang gila. Ya, ada yang sinum-sumlah yang baca, ada yang sinum-sumlah diri. Tapi, ternyata bukan bagian, tetapi kita orang gila. Jadi, tidak bisa kita katakan, tidak bisa membuat fisik orang menjadi sehat. Tapi, fisik yang sehat, kita bisa mengatakan alam Tuhan sebagai kebahagiaan. Ini yang pertama. Selanjutnya, Nah, kalau kita menanya setiap orang. Apakah yang diinginkan manusia dalam hidup ini? Kita lagi bertanya, misalnya kita beritanya. Apa sih sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini? Ada, misalnya mungkin, oh, saya mau selesai dalam S1. Kemudian, akan saya balik, ya? Setelah saya balik, ya? Setelah saya balik, ya? Ternyata tidak balik, ya? Oh, saya ingin semua. Setelah semua saya tentu, ya? Gak balik, ya? Gak balik, ya? Gak balik, ya? Oh, saya S3. Oh, saya ingin seorang yang gantung, kaya, ya? Gak balik, ya? Gak balik, ya? Gak balik, ya?